Terislamit versus Angelamit sih. Emang mereka gak ketemu banyak? Tapi urusan clear wave dan rotasi sih Terislamit emang cepet banget. Cepet ya? Apalagi kita di 4 wave mini ini bakal instant banget. Yes. Dengan kombo dari Terislamit untuk di clear. Oke, no rookie of the week versus gak masalah. Tapi nampaknya kita akan melihat membuka. Reble yang bangkit dari keterburukan atau aura makin melangit. Happy L Arena, mana temuk tangan aja? Let's go, go to the lane of down. Wow, ini cukup menarik karena Terislamit akan dibawakan kembali dari sisi Rebellion. Sementara auditi sih, oke ya Swelo sudah mulai bermain sangat amat agresif di area early-nya. Coba untuk melakukan clear cepat tapi sepertinya mencoba untuk mengusir posisi dari Yeskill. Adalah targeting atau mungkin sesuatu yang akan difokuskan oleh Swelo untuk be early. Bahaya sih untuk early gamenya karena tempo yang bakal dipegang sama Yeskill ini spam skill jatuhnya. Dan dia lebih bisa ngelakuin poke damage terutama ketika nanti, mungkin di mid gamenya sih, Yeskill itu gak perlu show di map. Karena dia punya heart guard dan dia bisa join team fight kapanpun. Dan buat sekarang dia pake emblem match Yeskill ingin bermain dengan magic power. Artinya kemungkinan besar Yeskill akan build item-item mungkin seperti Blood Wings, Holy Crystal. Karena nanti heal ini akan berdampak dari situ. Sementara auditi sih, dia bermain dengan cooldown reduction dan juga emblem support. Karena ada efek heal juga yang bisa dibawakan disana. Yes! Dan kalau kita melihat juga memang sebenarnya Rebellion yang seperti udah kita bahas, mereka punya early passion yang bisa menguntungkan mereka tentunya. Tapi masalahnya kita belum melihat permainan cukup agresif lagi. Tapi di area bawah Gugun. Oke bakal cuman untuk mengganggu dengan ada first blood di depan sana. Tapi Moai mau tidak mau mengeluarkan flicker trigger yang dimilikinya untuk sampai saat ini. Membuat Moai harus benar-benar berada di leaning face yang sangat berat Momo Chan. Iya ini mau gak mau ya, clicker akan dipaksa digunakan daripada menjadi first blood yang bisa jatuh ke tangan dari pemain-pemain Aura. Tapi sepertinya Rebellion akan bermain cukup aman Profesor KB. Iya, mereka akan bermain dengan lumayan safe dan Kars juga kayaknya gak mau terlalu untuk bergerak ke depan. Yang ada dia bakal di genking ketika memang kebetulan Gugunnya miss. Dan baru kelihatan di area turtle, sementara Vincent lebih sedikit unggul lagi dan lagi. Untuk Roger, Peter Varney di early game dan dia mau mencoba untuk ambil objektifnya. Tapi masalahnya ini perbandingan satu level di atas ROM yang sudah memiliki Watch Us. The Watch Us menfekar, menuju ke arah backline, berhasil mendapatkan satu poin kill defense fans. First blood di tangan Vincent tidak bisa lagi dapatkan dan blessing grant from Kabuki. Berhasil mendapatkan swell low, menuju ke arah poin kedua Audit Easy. And lihat di sini, Kars gak boleh pulang, mau jadi goyang and Gugun. Harus pulang sedikit untuk bisa bertahan hidup. Meanwhile, Yawi selalu menjadi sosok player yang menjalankan job dashnya Profesor. Tapi yang cukup mengejengahkan aku adalah gimana posisi dari Kabuki sudah mulai masuk. Eh oh diputer, ditarik ulur ternyata. Dia Momocan yang aku bilang ke Profesor dan Momocan. Yawi selalu menjalankan job dashnya meskipun berhasil atau gagal. Oke oke, kita mungkin berkaca sedikit dari alter ego yang selalu membawakan Roger dan Florin. Mereka sukses tapi dengan syarat melepaskan turtle yang pertama. Tapi rebellion masih memperbukan turtle yang pertama. Itu yang menurutku mungkin menjadi concern di sini. Yawi di satu sisi langsung matanya hanya menuju ke arah dari Vincent. Vincent gak bisa bergerak terkena wall chart 1,8 detik dan itu terlalu lama menurutku. Jelas banget targetingnya. Itu gak peduli apapun yang terjadi, mereka sudah siapkan Yawi untuk level 4 terlebih dahulu Momocan. Iya bener-bener, wall chart yang ngubah segalanya. Dan rebellion mereka gak punya kesempatan untuk mendapatkan totalnya. Bahkan tadi kalau misalnya Profesor Kabe sempat menyebut kombo Roger dan juga Florin. Ini juga sempat dibawakan oleh Geek Farm. Iya, iya. Yang dimana dari Baloi pun sempat bilang kalau oke kita harus lepas satu pertama dan keduanya. Oke. Tapi Swellow, bakal coba diganggu. Tapi Swellow kalau dia mengganggu di awal seperti ini, itu bahaya malah buat dia. Karena gini, kita bisa bilang kalau misalnya sosok Swellow yang adalah membutuhkan item defensif. Dan kalau misalnya perbandingan Code 1200, kemungkinan besar Cloudnya akan punya Power of Corruption Sight ataupun Demon Hunter Sword terlebih dahulu. Nah yang tadi aku cukup kaget adalah ketika di Turtle pertama Kabuki itu udah mulai main rotasi masuk ke area mid Profesor Kabe. Ya karena IHSKLnya udah pasti bakal farming di XP lane kan. Jadi biarin aja untuk Kabuki-nya bisa farming dual lane. Tugas Cloud, ini kayak klasik gameplay buat Cloud sih. Ya di lima menit awal dia bisa farming dual lane seperti ini. Apalagi untuk IHSKL, dia gak perlu item yang terlalu banyak. Dia modal Flush of DLC saja, dia udah punya cooldown reduction, efek heal tambahan. Udah paket lengkap lah biar nantinya IHSKL bisa rotasi kemanapun dengan menggunakan Hunter Guard. Oke dan sementara set up Turtle yang kedua sementara lagi akan kita lihat di mana. Memang Guggen sepertinya juga udah mulai setelah terlihat di area river-nya. Tapi Aran akan sedikit ditahan oleh Kars di area atasnya. Lalu di TZ, aku mau lihat nih apakah memang dengan kompo Roger dan juga Flory ini mereka masih mau coba paksa untuk melakukan kontes. Oke Swello gak boleh masuk terlalu lama. Ingat Swello memang dia tebal tapi untuk sampai saat ini dia belum berada di posisi seperti itu. Dan paket langsung ada Aran dengan Previce dan menutup para pasukan dari tim Repo. Lihat dapaknya sebuah kesalahan mereka menuju ke arah serang Gogot. Uppressed World mendapatkan damage yang sangat besar. Bahkan Vincent sang Serigala berbulu pantai kali ini harus tumpah di depan sana. Swello? Pasukan dari Aura mereka berhasil membuat Yahweh hanya menjadi satu-satunya korban. Yang kalau bisa kita bilang ini rugi Vincent di tukar Yahweh Momo-chan. Wah ini kerugian banget sih untuk teman-teman dari Rebellion dan sekarang IHSKIL. Mungkin bisa aja Swello pick off enggak ternyata tapi Swello pun tidak akan terlalu mengambil risiko. Untuk berhadapan dengan YHSKIL. Sementara Kars kembali dipukul mundur oleh Aran Profesor KB. Lagi-lagi kita melihat setup yang sama sebenarnya dari Aura di Turtle yang kedua Profesor KB. Iya-iya. Dan lagi-lagi perbedaannya ada di targeting-nya. Targeting, betul. Targeting ke arah Gogot menurutku ini terlalu early. Dan kayak mungkin harus diubah sedikit. Walaupun memang kalau kita ngomongin objektif memang harus gugun. Yang di-take down terlebih dahulu. Masalahnya jaminannya ada dua. Tapi Vincentnya belum cukup damage-nya. Iya masalahnya jaminannya juga ada dua. Ada Heart Guard dan tiba-tiba Kak Buki juga mau yang rotasi lagi untuk membantu teamfight di area river-nya tadi. Iya tapi di satu sisi Vincent memang lebih unggul dari soal pattern farming. Seperti biasa untuk urusan Roger. Dia bakal lebih cepat juga menghancurkan monster-monster jungle. Tinggal gimana caranya dia survive. Itu aja. Ya. Survive. Itu adalah hal yang sulit. Tapi untuk sampai saat ini kalau kita bisa membicarakan dalam kondisi gold. Udah pasti Kak Buki akan punya keunggulan. Dia udah punya 5.000 gold Momo-chan dan sedangkan di sebelah sana. Semaksimal mungkin Moe mengejar di arah 4.600. Tapi lihat gugun terlalu berani coba untuk menangkap suelong. Mapaknya gugun mencari satu peluang permainan yang selalu diterapkan. Sebelum menuju ke arah objektif keluarkan skill termahal kalian. Entah ultimate, entah flicker. Mungkin itu arahnya kesana. Oh melihat pergerakan dari Yowie yang sudah mulai mengganggu juga ke landing dari Moe sendiri. Dipaksa untuk melakukan rotasi 3 mid dari Rebellion kali ini. Ya dan kondisi dari Rebellion berubah jadi kiting sekarang mainnya. Menurut aku kayak Yowie ini bener-bener coba untuk buying time sebanyak mungkin sih. Ngedrake pemain-main Rebellion dari kesetia dengan playstyle yang dibawakan oleh Yowie. Oke. Tapi nampak kayak Yowie di depan sana bersama dengan Kabuki. Mungkin sih coba untuk bertahan dengan playstyle. Dread for Klaminian. Meanwhile Yowie di arah bottom lane. Menuju ke arah serem bawahnya. Flicker pun difensif. Tapi lihat Kaboke. Menuju ke arah depan dengan battle main remorse. Dan Turello disana tidak bisa menangkap karena pun difahin kami. Kami sentuh di sini. Maka Turello yang harus menjadi korban keganasan para masukan dari tim Maura. Arat! Arat! Flicker, Brave Fighters dan Kaboke. Kaboke masih mau lebih. Wow dan bahar lihat Vincent bakal coba dikejar. Namun sepertinya merelakan. Orange Bomb adalah jawaban untuk Vincent Profesor KB. Itu timing untuk YSKL masuk ke Kabuki. On point banget. Dia bener-bener langsung papan on stringnya. Targetnya ke Moai. Dia tau kalau misalkan Brody ini minim untuk escape ability. Makanya ketika YSKL mengeluarkan papan on stringnya. Dan on point banget. Yaudah ada damage build lagi dari Rebellion. Mereka kekurangan amunisi. Lagi-lagi kita berbicara masalah targeting ya guys. Tapi mau mocan kalau ngomongin targeting. Kita harus bener-bener melihat Aran. Aran adalah salah satu orang yang selalu menggagalkan seluruh invasi yang dilakukan Rebellion. Bahkan sampai saat ini. Suelo bisa ditangkap terutama dengan Kukun. Kukun versus everybody. Perasa dengan ada YSKL ditangkap begitu saja. Tertangkap oleh seorang kasa. Karena Kukun menjadi korban keganasan dari tim Rebellion. Dan itu dia Kukun. Gak bisa bertahan Aran harus tumbang. Para pasukan dari tim Aura. Mereka membalikan kembalikan dengan adanya Kaboke. Tapi ingat Kaboke. Lama ada win of nature. Dengan satu bola ikan pounce. Dia bisa langsung instant pick off. Wow cukup terkejut ketika memang posisi dari Gugun ya. Tadi cukup terbilang cukup jauh. Agar sedikit sulit di backup juga oleh pemain main Aura. Karena posisi masih ada Kars. Dia punya penalty zone. Dan dengan adanya Kars. Anggapannya di sini sebenarnya Rebellion kayak punya 3 marksman jadinya. Oke tapi lihat di sini. Para pasukan dari tim Aura. Mencoba untuk melakukan sedikit pintar. Dan what the! Dah gagal. Dari Yowie. What a resolution from Vincent. Save the day for this time. Membuat para pasukan dari tim Rebellion. Membalikan keadaan dengan adanya Gold yang swing. Dan bahkan Rebellion. Membuktikan mentalitas mereka. Sebagai player yang punya mental sangat kuat. Untuk membalikan keadaan yang sudah sangat unggul dimiliki Aura. Ya menurut aku itu agak sedikit blunder yang dilakukan oleh Aura sih. Ketika mereka tahu memang ada lord yang akan muncul lah. Waktu beberapa detik ke depan. Perkut terlalu mungkin oke. Masalah targeting kita lihat. Bugun bener-bener mau mincar karena Vincent. Tapi masalahnya backup dari pemain-main Aura terlalu jauh Profesor KB. Ya dan Kars. Dari tadi Kars itu selalu menggunakan Primal Red. Ketika stacknya lagi penuh. Dan itu yang membuat shield dia makin aktif lagi. Makin powerful lagi untuk bermain dengan front to back. Apalagi Swylo. Dia sulit banget untuk ditumbangkan di posisi kali ini. Dia punya dominance ice. Dia punya blade armor. Jadi Kabuki kayaknya targetnya udah langsung harus jump in ke belakang. Harus jump in ke Moai. Masalahnya kali ini yang bisa meloncat ke belakang hanya seorang Kabuki ya. Dan Yahweh lagi-lagi akan menjadi garda terdepan dari Aura. Permasalahannya Rebellion. Mereka juga bermain dengan cukup disiplin. Mereka cukup respect dengan damage yang dimiliki oleh pemain-main Aura. Meskipun sekarang goldnya udah mulai swing pelan. Tapi pasti ke arah pemain-main dari Rebellion. Hmm ada seru knife disana. Cukup menarik apa yang nanti bakal dibuild oleh Kars. Apakah dia akan menuju kepada Feather of Heaven. Karena disini butuh magic damage juga kebetulan dari Rebellion. Dan kalo ngomongin timpah jangka panjang. Itu fleeting time bakal jadi item yang sangat-sangat optimal ketika ada di tangan dari Aura TZ. Plus obviousnya sudah ada. Neckless of Dress juga sudah ada buat ESKL. Tapi ternyata kalo kita ngomongin soal timpah jangka panjangnya. Yaitu tadi fleeting time. Atau minimal mereka punya anti-totalisman. Agar cooldownnya jauh lebih bisa cepat lagi bagi ESKL memainkan hardguardnya. Yang harus mulai mereka perhatikan adalah war tadi. Yang dibawah menit ke-12 aja udah membayar seluruh utang yang dimiliki dari Rebellion. Iya itu dia. Dan sampai saat ini kondisi yang sudah mereka miliki adalah owning. Beda sama sebelumnya. Dan sekarang Gugun yang harus malah bertanya pada dirinya sendiri. Dia gak boleh sama sekali off-cut seperti tadi. Terlalu dalam. ESKL pun gak bisa menyelamatkannya. Bahkan berkat Gugun yang terlalu dalam. Aran kan mau ngomor nyemplung juga. Dan ketika Aran tumbang gak ada lagi backline insurance yang bakal coba dipegangin dari tim Aura. Rebellion bebas. Boy bebas. Menurut aku dengan hardguard aja gak cukup sih. Gak cukup. Karena gimana pun lagi-lagi masih butuh jaminan. Untuk menjadi garda terdapat dari pemain-main Aura. Khususnya untuk damage dealer ya Profesor. Mungkin kalo kita ngomongin damage dealer kita ngomongin Kabuki dulu kali ya. Belum ada sih Haupert soalnya. Oke tapi disana Aran jadi pasukan utama ini bakal jadi cuma di takedown. Gulom ada torfat memory. Tapi nampaknya akan sedikit ada fucking damage setelah dikeluarkan oleh para pasukan dari tim Rebellion. Laker power defensive. Guntungannya sangat mahal kali ini. Tapi Kars! Kabuli sembarangan dia merhadapan langsung dengan Kabuki. Kars! Jangan lupakan memang dia punya prime ward. Tapi Kabuki damage per second Profesor. Demon Hunter Sword. Go non-stop dan juga Kars! Ini gak bisa dikaleng-kalengin. Betul mulai harus respect sih dengan damage yang dimiliki oleh seorang Kabuki juga. Dan posisi dari Rebellion. Sekarang mereka yang udah mulai aktif untuk menjemput bola. Yahwi sudah mulai terlihat di area river untuk mengganggu. Adanya objektif yang bakal coba diambil oleh Rebellion. Tapi sepertinya Gugun. Oke tapi di depan sana ingat Trello udah gak punya lagi kondisi dengan flicker. No penalty zone for this time. Gugun akan sangat bebas tapi lihat dengan aja reset. Gugun tidak akan meninggalkan pasukan dari tim Rebellion begitu saja. Karena kondisi sampai saat ini Kars masih menjadi sosok yang sangat menakutkan. What does with Blackheart? Yahwi! Langsung ada arah belakang. Para pasukan dari tim Maura berhasil di takedown. Dengan ada pertukaran Trello tapi di depan sana Vincent Blast. It went from Kapoke. Yeay! Shabton pun tercari. Hampir berhasil mendapatkan 2 point kill. Gugun. Gugun ter-take-tout. Vincent terlalu mengganas tapi nampaknya Kabuki. Masih ada hardguard. Kabuki harus mundur. Triple kill dan looking for maniac yang terlalu jauh. Vincent save the day for this time. Wow Vincent berhasil bertahan di gempura pemain-pemain Aura. Yang dimana kita sempat melihat. Tuh sih jadi demo yang memang tumpang. Tapi Vincent terlalu bebas. Ini cakar-cakar ke arah pemain-main dari Aura. Ya tentunya pemberian mandatory damage dengan War X. Tambah lagi dengan adanya Endless Battle Thunderbilt. Ditutup dengan Malefic Roar. Ini Vincent bakal jadi eksekutor yang sangat-sangat menarik. Dan ini dia. Debut dari Teris Lamitlin. Di MPL Indonesia Season 13. Sejak terakhir kali digunakan oleh Swelo. Dan mendapatkan kemenangan atas ararki di MPL Indonesia Season 12. Game fact by aplikasi baru GoPay. Ngomong-ngomong soal fakta nih. Tadi udah sempat kita mention kalo ngomongin item build. Dan ternyata Kars selesai dengan Oracle. Kayaknya next. Kalo misalkan Karsnya udah punya Feather of Heaven. Kayaknya Kabuki udah harus mempersiapkan item magic defense-nya juga. Seperti Rose Gold Medal atau bahkan Athena Shield. Karena jangan sampai dia tumbangnya gara-gara magic damage-nya tersebut. Dari Primal Wrath. Dan bahkan mereka juga harus ingat. Ini kondisi yang dimiliki oleh para pasukan dari tim Rebel yang sangat kuat. Mereka tidak boleh membuat Yahweh bonyok kembali. Dan bahkan dulu Google berada di garis depan. Mencoba untuk melakukan sedikit distraction agar tidak masuk terlalu dalam. Kar belakang dan Kars berada di garis depan. Seperti yang Profesor bilang udah punya Oracle. Dia akan sangat kuat. Dan bahkan Feather of Heaven akan menjadi semua jawaban. Tapi Kars. Primal Wrath. Mencoba karena belakang. Setelah way to play Kars. Mundur karena belakang para pasukan dari tim Aura. Sudah nampaknya masih bertambahin. Nampaknya kali ini para pasukan dari Aura membalaskan. Harap. Harap maran. Tumbang Bless of the OZM, save the day, dan go good. Hampir Tumbang Vincen serikala. Bertanduk. Benar-benar sangat mengerikan Momo chat. Wah ini harus sudah mulai respect sih. Cari jalan gimana caranya mereka bisa mengadang. Damage dari sekarang Vincen. Yang sudah punya true damage danGold battle. Dan war eksinya semakin sakit nanti dibawahkan lagi Profesor KB. Iya, karena belum ada item seperti Guardian Helmet atau item-item penambah darah seperti Queen Swing salah satunya. Atau setidaknya mungkin seperti Cruise Helmet. Karena item tersebut bisa mendenai true damage sedikit. Karena counter true damage cuma item penambah darah dan itu dia Gugun. Dia baru pegang sekarang untuk Guardian Helmet-nya. Tapi ingat, Guardian Helmet ini juga bisa menjadi pedang bermata dua buat Gugun ketika berada-ada sama Vincent. Karena ketika human form, itu ada tambahan damage dari basic attack-nya Roger dan itu 5% loh. Oh, Gugun! Kali ini hampir saja terperangkap oleh seorang khas. Arshadzer telah dikeluarkan onward, masih coba ditahan tapi napaknya Gugun tidak bisa terlalu lama. Buang time yang terjadi oleh seorang Gugun. Dua badan yang dimiliki para pasukan dari tim Aurang gak boleh bonyok karena Rebellion memiliki semuanya. RC Halbert, mereka punya legion pounce damage yang maksimal. Tapi Wachas dikeluarkan melakukan secara Swallow. Masih ada belum menyelamatkan semua tapi Kabo-Kewin of Nature. Masih ada dikeluarkan, membalaskan kembali Amin miliknya secara Vincent tapi arat-arat. Dengan aja prefeksi sekarang yang lain dan ngepak ke Swallow tumbang oleh sosok dari seorang S-Kill. Meskipun begitu pertukaran mereka berada di pertukaran yang sebenernya pertukaran yang 50-50. Nah ya masih 50-50 tapi masalahnya Aurang mereka gak bisa terlalu over commit. Karena lagi-lagi Super Minion yang terus berjalan dari area atas dan juga di area area mid. So Rebellion mereka punya satu kondisi yang cukup menguntungkan. Mereka bisa aja paksa pemain-main dari Aurang untuk fight. Sementara Super Minion akan terus masuk ke area base dari Aurang. Ya ya update patch 31 Januari kemarin emang bener-bener mengubah skenario Super Minion ya. Dia makin powerful dan tentunya makin sulit untuk melakukan counter engage. Terutama bagi Aurang. Harus. Oke tapi nampaknya disana Yawindo mulai bonyok ke arah belakang. Dengan adanya wajah dikeluar gambar juga ke arah belum. Garth Lamas dan dia blessing gerantar Garth every day. Dengan animasi yang sangat besar dan lingkar bawang. Looking for triple kill, looking for media, Rebellion. Membalikan ganas, ini pencana. What the epic coming from Rebellion. Game pertama akan coba didapatkan oleh tim Rebellion dan Wypal Sang Naga harus bersungguh lutut di hadapan Sang Banteng Biru. Sang Banteng Biru yang kembali kuat di game mereka yang baru saja.